Di bisnis Tien Syariah kita memiliki marketing plan yang super canggih dan sangat mudah sekali untuk dipahami. Dengan percepatan bisnis binari, dengan dipadukan dengan kestabilan bisnis dari sistem matahari, TienS memiliki sistem bisnis hybrid, di mana Anda akan mendapatkan bonus secara mingguan, bulanan, dan per 3 bulan. Di video kali ini kita akan membahas tentang bonus bulanan dan jadwal tutup buku bulanan yang terjadi di bisnis marketing plan TienS Hybrid. Jadi pastikan Anda menonton video ini hingga akhir untuk mendapatkan penjelasan bagaimana Anda bisa memaksimalkan pendapatan bulanan Anda di bisnis TienS. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Derenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah TienS Asia Pasifik dan juga seorang peringkat tahapan kehormatan God Lion di bisnis TienS. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Bagi Anda yang belum subscribe kepada channel kami, kami sarankan Anda klik subscribe dari sekarang dan pastikan loncengnya berbunyi agar Anda bisa mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video terbaru kami. Dan kapanpun Anda merasa bahwa video ini telah memberikan manfaat bagi Anda, kami sarankan Anda berikan jempolnya, Anda berikan like-nya untuk memberikan dukungan kepada kami. Oke, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang jadwal tutup buku TienS Syariah untuk wilayah Indonesia. Nah, kenapa kami membahas bahwa ini untuk wilayah Indonesia? Karena dari beberapa negara yang telah kami kunjungi dan kami membangun bisnis di sana, karena setiap negara, setiap wilayah memiliki jadwal tutup buku yang sedikit berbeda, kurang lebih beda satu hari. Ya, kebetulan yang Anda bisa lihat, saya sekarang berada di Hotel Ambassador di Mumbai, di pusat kota Mumbai di India. Dan di India ini kita memiliki jadwal tutup buku yang memiliki beda sekian jam dan selisih tutup buku itu menghasilkan perbedaan satu hari. Tapi kita tidak membahas hal tersebut, di video kali ini kita hanya akan memfokus tentang jadwal tutup buku TienS untuk wilayah Indonesia. TienS International memiliki sistem marketing plan yang super canggih sekali. Jadi ada dua sistem yang digabungkan menjadi satu dengan disebut dengan sistem hybrid. Ada bonus mingguan, ada bonus bulanan. Yang seperti namanya sudah jelaskan, bonus mingguan kita dapat setelah kita tutup buku mingguan. Dan bonus bulanan kita dapat jika kita tutup buku secara bulanan. Dan kita akan membahas kedua-duanya, tutup buku mingguan dan tutup buku bulanan. Tapi di video kali ini, kita hanya akan membahas bonus dan tutup buku bulanan. Anda bisa menonton video kami selanjutnya tentang jadwal tutup buku TienS untuk bonus mingguan. Jadwal tutup buku di bisnis TienS untuk jadwal tutup buku bulanan terjadi setiap tanggal 25 setiap bulannya. Jadi ini sangat penting untuk Anda pahami dan sangat penting Anda untuk mengingat tanggal ini. Karena setiap tanggal 25 terjadi tutup buku. Dan jika Anda ingin memperbesar bonus bulanan Anda, Anda disarankan untuk melakukan pembelanjaan atau penjualan atau apapun itu. Dan dimasukkan ke dalam komputer TienS, dimasukkan, dilaporkan kepada Stockist TienS sebelum tanggal 25. Untuk memperbesar bonus bulanan Anda, Anda perlu memperbesar omset bulanan Anda, omset penjualan yang terjadi di tim Anda, dari Anda pribadi dan tim Anda setiap bulannya sebelum tanggal 25. Jadi harap diingat sekali, harap diingat kembali tanggal 25. Itu adalah tanggal jadwal tutup buku bulanan di bisnis TienS. Anda bisa memperbesar bonus bulanan Anda jika Anda memperbesar omset penjualan Anda. Jadi bonus bulanan itu datangnya dari omset penjualan. Omset penjualan itu kurang lebih sederhananya adalah PPV Anda atau penjualan pribadi Anda atau tutup poin Anda. Ya, tutup poin Anda dan tutup poin tim Anda dihitung menjadi bonus bulanan. Sangat sederhana sekali ya, itu dari PPV. Kami juga ada video yang membahas tentang PPV, istilah PPV, lebih lanjut di video kami selanjutnya, akan kami berikan linknya dalam deskripsi. Dari jadwal tutup buku TienS yang terjadi setiap bulannya, tanggal 25, Anda akan mendapatkan bonusnya. Jadi bonusnya itu akan cair bulan berikutnya, tanggal 15. Kurang lebih sekitar tanggal 15, mungkin tanggal 10, 11, 12, 13, 14, atau 15, atau mungkin kalau ada tanggal merah sekitar tanggal 16, atau 17. Jadi kurang lebih sekitar tanggal 15 di bulan berikutnya. Ya, simple sekali. Tutup buku tanggal 25, bonus cair tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi jika Anda dan tim Anda melakukan pembelanjaan atau melakukan tutup poin tanggal 24 atau tanggal 25, misalnya sebagai contohnya di bulan Februari, bonus yang akan cair dari pembelanjaan Anda, dari tutup poin Anda, tanggal 24 atau tanggal 25 Februari tersebut, akan cair tanggal kurang lebih tanggal 15 bulan Maret. Tapi, jika Anda dan tim Anda melakukan tutup poinnya, itu tanggal 26 atau tanggal 27 Februari. Itu dihitung sebagai penjualan atau tutup poin bulan Maret, karena bulannya sudah berubah. Setiap tanggal 26, sudah terjadi perubahan dalam bulan. Jadi, 26 Februari menjadi dihitung dalam penjualan bulan Maret. 24-25 Februari masih dihitung sebagai penjualan bulan Februari. Jadi, jika Anda dan tim Anda melakukan tutup poin tanggal 26 atau 27, itu Anda sudah melakukan tutup poin untuk pembelanjaan di periode bulan Maret. Bonus yang akan cair, itu akan cairnya di tanggal 15 April. Ya, karena tutup buku Maret, itu terjadi tanggal 25 Maret. Jadi, pastikan Anda memaksimalkan pembelanjaan Anda, tutup poin Anda, PPV Anda, dan PPV tim Anda, itu sebelum tanggal 25 setiap bulannya, supaya agar Anda mendapatkan penghasilannya di tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, nggak usah nunggu lagi, pending lagi. Wah, itu amat. Sayang, duitnya bisa kepake. Ya, Anda bisa begitu banyak hal yang Anda bisa lakukan di bonus Anda, ya, kalau Anda belanjanya tepat waktu. Sudah cukup jelas ya? Menurut saya sudah cukup jelas. Jika tidak jelas, Anda bisa mengulang lagi videonya. Dan setiap peringkat memiliki syarat tutup poin yang lebih tinggi. Jadi, dari peringkat 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke bronze lion, dan seterusnya, itu memiliki syarat tutup poin yang berbeda. Kami sudah membahas tentang syarat tutup poin di video kami sebelumnya. Anda juga bisa nonton videonya di link yang akan kami berikan di dalam deskripsi. Jadi, Anda bisa baca deskripsinya untuk mendapatkan link di mana kami menjelaskan tentang syarat tutup poin di business. Kami sarankan Anda melakukan tutup poin itu secepat mungkin. Pada saat bulan baru mulai, Anda sebaiknya langsung melakukan tutup poin. Jadi, bulan baru mulainya kapan? Bulan baru mulainya tanggal 26-27. Jadi, kami selalu menyarankan tim kami untuk melakukan tutup poin itu tanggal 26-27, kalau nggak 28. Telat-telatnya 28 lah. Jadi, usahakan Anda melakukan tutup poin Anda di awal periode bulan baru tersebut. Karena dengan Anda melakukan tutup poin di awal, itu memiliki begitu banyak manfaat. Kami tidak bisa menjelaskan satu per satu manfaatnya karena manfaat dari tutup poin di awal itu sangat besar sekali. Dan, saya ingin tekankan lagi, jika Anda tutup poinnya di akhir, yang misalnya tanggal 23, 24, 25, itu Anda terlalu mepet dengan tutup buku. Dan dampak dari Anda tutup poin atau melakukan pembelanjaan minimal Anda di akhir, itu dampak negatifnya banyak banget. Jadi, begitu banyak orang, begitu banyak tim kami telah melakukan kesalahan di mana tutup poin di akhir, kelewatan, tutup poinnya sedikit kurang, dan itu berdampak sangat negatif sekali terhadap bonus. Jadi, kami sarankan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Anda bisa menggunakan pengalaman orang lain. Begitu banyak leader telah kehilangan puluhan juta, bahkan ratusan juta bonus karena hanya meleset dari jadwal tutup buku. Jadi, kami sarankan Anda melakukan tutup buku Anda di awal bulan. Tanggal 26, 27, kalau nggak tanggal 28. Secepatnya di tanggal-tanggal tersebut Anda melakukan tutup poin Anda. Oke, jadi itu aja. Dan di video kami berikutnya, kami akan membahas tentang jadwal tutup buku Tiengsi yang terjadi secara mingguan. Ini berpengaruh agar Anda bisa mendapatkan bonus mingguan yang lebih besar. Jadi, pastikan jika Anda belum subscribe, Anda bisa subscribe dari sekarang. Dan pastikan loncengnya sedang berbunyi. Karena jika loncengnya tidak berbunyi, Anda tidak akan mendapatkan notifikasi dari YouTube untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jadi, pastikan Anda klik subscribe dan loncengnya dibunyikan. Dan di akhir video ini, kami ingin memberikan dua pertanyaan di mana Anda bisa memberikan jawabannya di kolom komentar di bawah. Dan ini kami berikan agar kami bisa mengetahui apakah Anda sudah memahami materi yang telah kami berikan atau nggak. Dan pertanyaannya adalah, pertanyaan pertama adalah, bentar, saya cek dulu. Ada berapa jenis tutup buku yang disediakan oleh bisnis Tians di Tians Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Anda bisa klik dalam kolom komentar. Ketik satu titik jawabannya langsung. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah, jika saya tutup poin di tanggal 23 April. Perhatikan ya. Tanggal 23 April. Tanggal berapa saya akan terima bonus bulanan saya? Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Anda bisa berikan jawabannya di bawah, di kolom komentar. Anda bisa ketik dua titik jawabannya. Dan kami juga ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan lain. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda bisa berikan dalam kolom komentar. Kami ingin berdiskusi dengan Anda. Kami usahakan untuk membalas komentar Anda secepatnya. Jadi pastikan Anda berikan semua pertanyaan yang Anda miliki, Anda bisa berikan dalam kolom komentar. Kami ingin berdiskusi dengan Anda. Dan Anda juga bisa bagikan video ini, ataupun video-video kami yang lainnya, kepada seluruh tim Anda, jika Anda merasa bahwa video-video kami telah membantu Anda untuk memiliki pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Dengan Anda membagikan video-video kami kepada tim Anda, itu juga akan membantu tim Anda untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut terhadap, tentang, sorry, bukan terhadap, tentang bisnis Tians. Semoga video materi kali ini bermanfaat. Dan saya Raja Daryan Aning undur diri. Dan saya sangat tertarik sekali untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!